Dalam dua bulan terakhir, tim Sancang dan Sat Narkoba Pores Garut berhasil menangkap 30 pelaku penyalahgunaan narkoba berbagai jenis. Dari ke-30 orang itu, satu di antaranya merupakan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Garut. Tersangka pegawai honorer berinisial AA ini, dia mengadarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan modus transaksi menempelkan di setiap titik lokasi dan untuk mengelabui petugas, dia pun menggunakan motor berplat merah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan total barang bukti, mulai dari narkotika seberat 15,73 gram, jenis sabu-sabu dan tembakau sintetis atau daun ganja seberat 30,89 gram, obat obatan terlarang, psikotropika sebanyak 6.479 butir, minuman keras berbagai merek sebanyak 497 botol. Total dari barang bukti yang sudah kami cita, itu untuk narkotikanya ada 15,73 gram narkotika, itu ada jenis sabu-sabu dan tembakau sintetis, kemudian untuk daun ganjanya itu ada 30,89 gram, dan kemudian total untuk obat obatan terlarangnya atau psikotropika, itu 6.479 butir atau tablet. Sedangkan untuk minuman keras beralkoholnya, sebagai pelanggaran dari perdanya, kami mengamankan 497 botol. Para pelaku di jerat pasal bervariasi, mulai dari ancaman 15 sampai dengan 20 tahun penjara, dan tindakan pidana ringan, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Garut, tentang miras dan ancaman 3 minggu kurungan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Tidak, 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 Tidak.